Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channelku Kornela Channel Oke, jadi di video kali ini Aku mau bahas tentang keuangan lagi Dan pastinya tentang investasi lagi Dan kayaknya Ini bakal masuk ke Reksadana Capture Jadi, kali ini aku mau bahas tentang Reksadana, jadi Semenjak aku upload video Tentang review jujur Dan tutorial untuk investasi Reksadana di bibit Banyak temenku yang langsung Chat pribadi ke aku, baik itu Via Whatsapp, ataupun via Instagram Dan masih banyak Yang belum ngerti dengan penjelasanku Jadi, disini aku Mohon maaf, kalau mungkin penjelasanku Agak terlalu cepat Atau kurang dipahami, tapi Sebenarnya aku udah berusaha buat Bahasanya itu yang sederhana Dan bisa dipahami oleh semua orang Jadi, kali ini aku mau bahas lagi Tentang sebenarnya tutorial Untuk investasi Reksadana di bibit Karena di bibit itu Kita bisa melakukan investasi Reksadana Dengan bantuan robo Nah, masih banyak yang bingung Tujuan robo itu apa Terus fungsinya apa Terus gimana untuk buka portfolio baru Dan juga pencairan dananya gimana Jadi, aku bakal bahas disini Dan sebelumnya aku mau mohon maaf Suaraku agak sedikit sengau Karena lagi pilek Ya, karena cuaca kali ya Jadi, suaraku di video kali ini Agak sedikit merdu Dari biasanya So, mari kita mulai Tapi sebelum mulai Jangan lupa like, comment, and subscribe Karena itu bisa bantu aku Untuk semangat bikin video lagi Dan share tentang investasi yang aku terapkan Oke, mari kita mulai Sebelum itu Makasih juga buat teman-teman Yang udah investasi Reksadana di bibit Dan pakai kode referral aku Dan kemarin aku mulai investasi lagi Dan dapetin cashback dari teman-teman Yang pakai kode referral aku Yang belum Jangan khawatir Teman-teman masih bisa dapetin cashback Dengan masukin kode referral aku Yaitu KC Bersama Mari kita mulai Jadi, ini aku udah download aplikasi bibit Tapi ini dipakai HP saudaraku Saudari aku HP adekku Karena HPku dipakai buat Take video ini Nah, jadi ini Bener-bener Aplikasinya itu Dari awal Jadi, masih kosong banget Gak ada Belum ada investasi Apapun gitu kan Nah, jadi ini tampilan awalnya banget Masih kosong banget Dia belum punya portfolio Karena ini Akunnya baru Terus Belum punya Apa ya Dana tabungan Ataupun dana pensiun Gitu kan Jadi, aku akan jelasin di Akun adekku ini Oke Jadi Tampilan pertama Setelah teman-teman daftar Atau Mempunyai akun bibit Tampilannya akan seperti ini Nah Setelah itu Teman-teman akan memiliki Profil risiko Karena teman-teman Udah menjawab pertanyaan Dari bibit 6 pertanyaan sebelumnya itu Nah, itu menentukan risiko Yang berdasarkan Dari jawaban kita itu Maksudnya risiko disini adalah Risiko kemungkinan Kita akan rugi Ataupun untung Nah, jadi Kalau risikonya 1-4 Itu masuk ke dalam Risiko yang Konservatif Nah, terus Kalau yang 5-7 Itu masuk ke Moderat Terus Kalau yang 7-8 Itu bakal Masuk ke Agresif Jadi, makin tinggi Resiko Makin tinggi Profil risiko kita Berarti Makin tinggi Resiko kita Jadi, kalau teman-teman punya Resikonya udah agresif Itu berarti Sesuai dengan Pribadi teman-teman Nanti Kalau saat investasi Nah, setelah itu Kalau kita udah Tahu Resiko kita Kita akan Mempunyai Robo Robo ini adalah Salah satu Kelebihan Atau keunggulan Dari bibit Yang membantu kita Untuk memilih Reksadana Yang mana Yang terbaik Untuk kita Jadi Kayak Robo ini Kayak robot Yang otomatis Memilihkan Investasi Atau instrumen Ataupun produk Reksadana Yang terbaik Yang ada Di bibit Jadi Menurut dia Udah terbaik Karena dia Udah Otomatis Gitu kan Nah Jadi Kalau teman-teman Mau langsung Mulai investasi Teman-teman Silahkan langsung Mulai investasi Sekarang Yang di halaman depan Teman-teman bisa langsung Klik investasi Sekarang Terus teman-teman Bisa langsung Mulai masukin Teman-teman Mau mulai investasi Berapa Gitu kan Nah Kalau teman-teman Punya uangnya Cuma sedikit Teman-teman bisa Mulai Dengan Uang yang ada Aja Gitu kan Sambil Teman-teman Belajar Tentang Investasi Itu apa Dan tentang Fitur-fitur Yang ada Di bibit Nah Semisal Kita mau investasi 100 ribu Kita tinggal Masukin aja Uangnya Dan Kalau teman-teman Punya cashback Teman-teman tinggal Klik aja Masukin cashback Nanti cashbacknya Juga akan masuk Nah Setelah itu Teman-teman centang Aja Ini Saya menyetujui Kalau udah Nanti tinggal Bayar sekarang Nah Disini Ada Metode Pembayarannya Ada pake gopay Ada link aja Terus ada transfer manual Terus ada virtual account Nah Kalau aku Biasanya Aku pake virtual account Karena aku Nggak punya gopay Aku Nggak punya link aja Biar langsung verifikasi Otomatis gitu Karena Kalau transfer manual Kita harus Tetep kirim Bukti pembayaran Menurut aku Itu buang-buang waktu Jadi aku pake Virtual account Nah Jadi kita tinggal Pilih virtual account Terus kita pilih aja Bank yang kita gunain Jadi Biasanya aku Kalau Transfer Vial antar bank Itu pake dana Tapi aku pake Bank BNI Karena rekening Yang ada Di bibitku ini Adalah rekening BNI Dan Perlu teman-teman Ketahui Untuk memiliki Akun Itu kita harus Punya rekening Sendiri Kalau kita Nggak punya rekening Sendiri Kita bisa Pake rekening Orang tua Kita Atau saudara Kita yang bisa Kita pakai Jadi Karena Untuk Top up Atau beli Dan jual Produk Resa dana Kita harus Punya rekening Karena nanti Kalau hasil Penjualannya Kita Uangnya Udah cair Itu bakal Masuk ke Rekening Itu sendiri Jadi kalau Nggak punya Rekening Gimana bisa Masuk Uangnya Terus Tinggal Kita pilih Aja bank Yang kita Punya Tadi BNI Oke Nanti Bakal Muncul Kayak Gini Kita Bakal Punya Nomor Virtual Account Jadi Kita Tinggal Transfer Biasa Aja Terus Kalau Udah Nanti Bakal Ada Transaksinya Nah Disini Kita Bisa Lihat Transaksinya Di Order Itu bakal Ada tracknya Ada menunggu Pembayaran Nanti kalau Udah Selesai Verifikasinya Udah Selesai Terus Udah Bisa Terus Sampai Akhirnya Ke Pembelian Berhasil Kalau Pembelian Berhasil Itu Otomatis Produk Resadana Resadana Kita Pilih Itu Bakal Masuk Ke Akun Kita Nah Ini Tadi Kan Kita Pakai Berdasarkan Pilihan Robo Jadi Udah Otomatis Berdasarkan Profil Resiko Kita Dan Itu Bakal Masuk Ke Portfolio Dana Pensiun Karena Di Bibit Ini Dia Mengutamakan Portfolio Dana Pensiun Yang Dibantu Oleh Bibit Nah Itu Tadi Kan Dana Pensiun Yang Dari Pilihan Langsung Oleh Bibit Nah Kalau Temen Pengen Ngubah Profil Risiko Misal Temen Tidak Di Profil Itu Gitu Kan Temen Bisa Ubah Risiko Itu Misal Temen Pengen Risikonya Itu Agak Turun Konservatif Atau Pengen Agak Naik Agresif Bisa Aja Jadi Temen Temen Tinggal Klik Aja Yang Dari Pensiun Ini Ubah Gitu Kan Terus Nanti Kalau Udah Itu Bakal Diarahkan Untuk Mengulangi Pertanyaan Yang Mana Pertanyaan Itu Ditujukan Untuk Mengubah Profil Risiko Pertanyaannya Sama Dengan Pertanyaan Yang Sebelumnya Yang 6 Itu Nah Nanti Kalau Udah Kita Bakal Berubah Profil Risikonya Itu Sendiri Nah Terus Abis Itu Kalau Kita Pengen Nabung Tapi Tidak Mau Pakai Robo Kita Pengen Nabung Berdasarkan Pilihan Kita Sendiri Produknya Misal Kita Pengen Pasar Uang Kita Pengen Saham Kita Pengen Obligasi Atau Campuran Nah Jadi Di Bibit Ini Sendiri Kita Diperbolehkan Untuk Memilih Produk Kita Sendiri Nah Misal Teman-teman Kurang Percaya Sama Pilihannya Robo Teman-teman Bisa Pilih Sendiri Caranya Gimana Teman-teman Bisa Pakai Di Home Ini Yang Paling Bawa Di Cara Nabung Rutin Cara Nabung Rutin Ini Membantu Kita Untuk Memulai Nabung Tapi Rutin Dan Bakal Diingetin Lewat Email Terus Lewat Nanti Bibit Kalau Kita Harus Mulai Nabung Kelebihannya Menurutku Ini Sangat Membantu Untuk Kita Pemula Untuk Rutin Menabung Atau Rutin Investasi Tiap Bulan Yang Istilahnya Adalah DCA Atau Dollar Cost Averaging Gitu Kan Nah Jadi Kita tinggal Pilih aja Sekarang Kamu bisa Tambung Rutin Gitu Kan Nah Disini Untuk Nabung Rutinnya Itu Kita Punya Namanya Dana Tabungan Jadi Di Dana Tabungan Ini Kita Bisa Langsung Mulai Dengan Buat Baru Nah Terus Kita Bisa Memilih Produknya Sendiri Produknya Kita Mau Pasar Uang Kita Mau Saham Atau Kita Mau Obligasi Gitu Kan Jadi Aku Mau Jelasin Juga Kalau Pasar Uang Dia Udah Ada Detailnya Disini Sebenernya Tapi Aku Bakal Jelasin Pasar Uang Resikonya Rendah Dengan Return Yang Lebih Tinggi Dari Deposito Ya Bisa Dibilang Pasar Uang Ini Dia Resikonya Rendah Tapi Keuntungannya Juga Lebih Rendah Gitu Kan Karena Yang Seperti Aku Bilang Low Risk Low Return High Risk High Return Nah Obligasi Ini Dia Tengah Tengah Sebenernya Return Stabil Dan Resikonya Yang Juga Stabil Sedangkan Saham Return Paling Tinggi Tapi Resikonya Juga Paling Tinggi Atau Kita Pengen Lainnya Gitu Kan Reksadana Untuk Investor Yang Mencari Alternatif Dari Jena Investor Dana Yang Sudah Ada Kalau Aku Saranin Teman Teman Bisa Pakai Yang Pasar Uang Atau Yang Bisa Stabil Pakai Yang Obligasi Tapi Kalau Teman Teman Percaya Diri Teman Teman Bisa Menerima Resikonya Yang Tinggi Teman Bisa Pilih Saham Jadi Aku Kembalikan Lagi Dengan Pilihan Teman Teman Tapi Kalau Aku Bakal Bikin Tutorial Disini Aku Bakal Pilih Pasar Uang Nah Setelah Kita Pilih Produknya Kita Bakal Diarahkan Untuk Memilih Produknya Yang Lebih Detail Jadi Ada Sukor Sukor Invest Sariah Money Market Fund Scroder Dana BND AM Majeris Pasar Uang Sariah Mandiri Pasar Uang Disukor Dia Untung 6,61% Gitu Kan Nah Kalau Teman Teman Masih Bingung Mau Pilih Apa Teman Teman Bisa Pilih Yang Resikonya Paling Tinggi Saat Ini Semisal Pilih Sukor Nah Nanti Kalau Udah Kita Tinggal Masukin Nilai Atau Jumlah Yang Mau Kita Tabung Rutin Semisal Kita Mau Rutin Itu 500.000 Per Bulan Terus Kalau Udah Kita Tinggal Pilih Metode Pembayarannya Semisal Pakai Virtual Account Terus Pilih Bank Yang Digunain Ya BNI Tetap Terus Kita Tinggal Pilih Tanggal Pembelian Rutin Maksudnya Tanggal Pembelian Rutin Jadi Setiap Tanggal Itu Kita Mau Bayar Jadi Nanti Setiap Tanggal Satu Kita Bakal Dapat Notif Dari Bibit Ataupun Di Email Bahwa Kita Harus Nabung Hari Itu Nah Kita Tinggal Misal Tanggal Satu Terus Kita Langsung Confirm Oke Selesai Jadi Nanti Setiap Tanggal Satu Kita Bakal Diingetin Oleh Bibit Untuk Mulai Nabung Oke Gimana Sampai Sini Pahamkan Dan Gampang Banget Gitu Dengan Bantuan Dari Bibit Ini Dan Aku Mau Saran Dan Aku Mau Ngomong Juga Balik Aki Teman 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 Percaya Dengan Bibit Maka Aplikasi Robonya Itu Atau Teman Teman Pengen Pilih Sendiri Produk Dari Bibit Ini Itu Balik Lagi Ke Teman Teman Tapi Kalau Aku Saranin Untuk Yang Pemula Teman Teman Ikutin Pilihan Dari Robo Karena Itu Sudah Disesuaikan Dengan Profil Resiko Kita Sendiri Oke Setelah Itu Aku Mau Bahas Juga Tentang Penjualan Kalau Misal Kita Pengen Penjualan Berhubung Ini Kita Tinggal Klik Aja Jual Kita Mau Jual Berapa Jumlanya Misal Dari Jumlah Portfolio Ada 500 Kita Cuma Mau Jual 100 Tapi Kalau Kita Mau Jual Semuanya Juga Bisa Kita Langsung Klik Aja Semuanya Terus Nanti Kita Bakal Juga Menunggu Apa Si Track Ya Biasa Kayak Verifikasi Terus Penjualan Berhasil Dan Lain Lain Terus Nanti Kalau Udah Uangnya Bakal Masuk Ke Rekening Pribadi Kita Sendiri Dalam Jangka Waktu 2 Sampai 7 Hari Kerja Disesuaikan Dengan Produk Yang Kita Pilih Biasanya Kalau Produk Yang Kita Punya Itu Pasar Uang Dia Bakal Lebih Cepat Cair Sedangkan Kalau Saham Itu Bakal Lebih Lama Cair Jadi Kalau Teman Teman Pengen Lebih Cepat Uang Cair Pilih Pasar Uang Tapi Kalau Pengen Sabar Dalam Waktu 7 Hari Kerja Maksimal Teman Teman Bisa Pilih Saham Oke Sampai Sini Gimana Teman Teman Paham Atau Belum Silahkan Tanya Di Komen Aja Aku Bakal Dengan Senang Hati Balas Komen Komen So Semoga Ini Bermanfaat Dan Semoga Ini Bisa Bikin Teman Teman Lebih Paham Lagi Dibanding Video Yang Sebelum Dan Sampai Sini See you On My Next Video Jangan Lupa Comment Like And Subscribe Dan Jangan Lupa Share Kalau Ini Bermanfaat Bagi Kalian Bye Bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh